Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Ahadiyatu haqiqatullah Wadzatullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Wahidatul Haqqatul Muhammad Wa Haqqul Muhammad Wa Sifatullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Wahidatul Haqqatul Insan Wa Haqqul Insan Wa Ismullah Wa Azam Wa Salli ala Sayyidina Muhammadin Hadrat al-Muhtar Pada Bapak Ibu Jamaah-jamaah Yutubiah Dan para jamaah-jamaah Istiho sahwiwitarikumlar wangdalan Engkang saya sayangi Dan kepada para sesepuh-sesepuh senusantara Yang saya Dambah-dambakan Fatwa-fatwa Dan wajangan-wajangan Tentang kemaslahatan umat Alhamdulillah Di dalam kesempatan hari ini Kita masih dipertemukan Dalam keadaan sehat Walafiat Makanya kita Harus banyak-banyak bersyukur Bersyukur atas Kelimpahan rohmat dan taufik Serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kedua Salawat dan salam Kita tunjukkan kepada Anjing Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Yang sudah membawa kita Dari zaman Yang gelap kulitah Zaman jahiliyah Menuju ingkang Menuju zaman yang terang-benderang Yaitu Dinul Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam kesempatan hari ini Mari Kita membahas tentang Keadaan alam yang sedang Hiru piku Subhanallah Alhamdulillah Ini bukan rekayasa Saudaraku Ini semua adalah Kehendak Tuhan Bukan kehendak makhluk Atau kehendak manusia Ini adalah Kehendak Tuhan Meskipun itu Ada Oknum Atau makhluk Yang berada Di dalam kejadian semua ini Tapi tanpa ada Ridho Dari Tuhan Tidak akan terjadi Apapun itu bentuknya Makanya dalam Menghadapi keadaan Keadaan dunia yang seperti ini Bagaimana kita Menjalani kehidupan Supaya kita tetap bisa Menjalankan Semua perintah Tuhan Dan Dan Dalam menjalankan Kehidupan ini Kita harus tetap siap Selama kita masih diberi kehidupan oleh Tuhan Apapun itu keadaannya Bagaimanapun keadaannya Makanya di dalam hidup itu Kita harus siap Dalam menghadapinya Di dalam hidup Harus hidup Ketika kita diberi kehidupan Kita harus tetap bisa hidup Maka Hidupkanlah dirimu Selama kamu diberi kehidupan oleh Tuhan Bagaimana cara Memberi kehidupan itu Bagaimana cara Kamu menghidupi Kamu itu Menghidupi dirimu sendiri Itu bagaimana Makanya Salah satu kunci Supaya kita bisa Menghadapi hidup Dengan tetap tegar Tetap sabar Tetap ikhlas Dengan keadaan sadar Bagaimana Karena Puncak dari ibadah itu Adalah dalam keadaan kesadaran Sidrat Rumuntaha itu adalah Alam kesadaran manusia Makanya Nabi Muhammad dulu Pas waktu Diisrok-Mikrotkan oleh Allah Itu sampai ke dalam Alam apa Sidratul Muntaha Maksudnya itu Alam kesadaran Makanya Sadarilah dirimu Sadarkanlah dirimu Makanya kita harus Menyadari Dengan kejadian Seperti ini Kita harus siap menerimanya Jangan sampai Karena kita Di uji oleh Tuhan Lantas Kita ini Lupa akan Bersyukur Lupa akan Nikmat Tuhan Padahal semua ini Adalah gambaran manusia Itu sendiri Kejadian alam Semua ini Adalah gambaran manusia Itu sendiri Rusaknya manusia Itu sendiri Rusaknya peradaban Manusia itu sendiri Makanya Yang bisa memperbaiki Alam semesta Adalah ya manusia itu sendiri Maka Mari kita Belajar bareng-bareng Belajar bersama-sama Bagaimana Menata diri ini Supaya alam Bisa indah lagi Seindah Manusia Yang mau Memperbaiki dirinya sendiri Itu Sekarang peradaban manusia Sudah rusak kawan Maka Marilah Marilah kita Bersama-sama Menata diri kita Jangan sampai Keimanan kita Kepada Tuhan kita Bisa bergeser Hanya karena Ujian dari alam Yang pada dasarnya Rusaknya alam semesta Karena rusaknya manusia Itu sendiri Karena apa Manusia adalah Kholifah Filt Art Pemimpin di dunia Dan untuk mencapai itu Manusia Harus banyak-banyak bersyukur Atas nikmatnya Dan apapun yang terjadi Syukuri Hadapi Dengan sabar Ikhlas Dan dengan Kesadaran Karena apa Tanpa Kesadaran manusia Manusia tidak akan Bisa memenuhi Keikhlasannya Manusia tidak akan Memenuhi Menemukan Kesabarannya Tidak akan menemui Syukurnya juga Maka Nomor satu Adalah Kesadaran Sadarilah bahwa kita Ini Kawulo Abdi Seorang Wayang Bukan seorang Dalang Manusia ini Hanyalah Wayang Ingat itu Kawan Bukan Dalang Maka kita Harus tetap Patuh Pada perintah Tuhan kita Jangan sampai Kita diberi Kehidupan Lantas kita Semena mena Dalam menjalankan Perintahnya Bahkan Mengabaikan Semua itu Perbanyaklah Bersyukur Kawan Perbanyaklah Bersyukur Karena Di dalam Kesadaran kita Kita harus Banyak Bersyukur Apa Wujud syukur itu Nah Gini Kawan Agar Kita Bisa Menjalani Hidup ini Dengan Damai Bahagia Nyaman Aman Sentosa Sejahtera Kuncinya Adalah Syukur Nah Terus bagaimana Supaya kita Bisa tetap Bersyukur Gini Saya kasih Kuncinya Ya Kuncinya Nomor satu Jangan Sampai Kita Merasa Memiliki Jangan Sampai Kita Merasa Memiliki Apapun Itu Entah Itu Ilmu Entah Itu Harta Dunia Entah Itu Jabatan Apapun Kamu Derajatnya Pada Hakikannya Itu Adalah Titipan Dari Tuhan Bukan Milik Kita Jadi Kalau Sewaktu Waktu Titipan Itu Diambil Oleh Yang Punya Kita Tidak Akan Merasa Menyesal Karena Kita Tidak Merasa Memilikinya Semua Ini Adalah Anugerah Dari Tuhan Semua Ini Adalah Titipan Dari Tuhan Maka Belajarlah Untuk Mensyukuri Itu Selama Kita Masih Diberi Amanah Titipan Oleh Tuhan Dipercaya Oleh Tuhan Gunakanlah Itu Sebaik Baiknya Dan Relakan Jika Setiap Saat Itu Diambil Oleh Tuhan Karena Semua Itu Adalah Titipan Oke Jadi Kita Ini Akan Merasa Tetap Bahagia Meskipun Kita Ini Kehilangan Kita Tidak Akan Merasakan Kesusahan Meskipun Kita Ini Kehilangan Karena Apa Semua Ini Adalah Titipan Dan Setiap Saat Itu Akan Diambil Oleh Yang Menitipkan Yaitu Tuhan Itu Kawannya Marilah Kita Berbenah Berbenah Dengan Berbenah Diri Kita Akan Menemukan Kesejahteraan Yang Sejati Maka Maka Sadarkanlah Dirimu Sadarilah Bahwa Dirimu Itu Adalah Kawulo Abdi Dan Bukan Tuhan Maaf Jika ada Salah Kata Di Di Saat Saya Bertutur Kata Karena Saya Disini Hanyalah Sebuah Kawulo Yang Diutus Untuk Menyampaikan Yang Semestinya Ini Bukan Rekayasa Saya Sendiri Kawan Ini Bukan Rekayasa Saya Sendiri Kalam Ini Muncul Muncul Dengan Sendirinya Karena Apa Jiwa Raga Saya Sudah Saya Sedekahkan Kepada Umat Makasih Kawan Jika Ada Salah Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh